musik musik Nah ini pertanyaan terakhir bu Dan mungkin pertanyaan yang sedikit lebih berat daripada yang sebelum-sebelumnya Kalau terjadi resesi Kan sebelum-sebelumnya kita sudah mengalami beberapa kali resesi kan Karena dari kita sendiri, karena mungkin efek dari luar negeri Nah walaupun sekarang pandemi, resesi mungkin belum bisa dibilang resesi sih Maksudnya masih bisa dibilang stabil lah Walaupun rupiah sempat naik Eh turun apa naik sih? Turun Turun Kalau naik menguat berarti ya kan Kalau ini masalahnya melemah Salah-salah Bisa lah, masih bisa diperjuangkan Tapi kalau misalnya besok terjadi resesi Apa yang dari sekarang kita harus persiapkan? Kita nggak pernah tahu kedepannya kayak gimana Apakah ada penyakit baru? Apakah mungkin ada teknologi baru yang membuat Indonesia ini jadi gimana? Oke Yang perlu dipersiapkan Ini sih kayak kita ngomong sama diri sendiri ya Karena kita berpikir kemungkinan terburuk Kemungkinan terburuk ya Banyak-banyak sih hari ini juga Kita harus berani memikirkan hal-hal yang terburuk ke depan Gitu ya Tapi kalau saya pribadi yang perlu dipersiapkan adalah Lebih ke arah kemampuan kita untuk mengolah Apa ya Memanage Bukan Bukan Lebih ke arah mental ya Karena kita nggak pernah tahu Hari ini kita punya pekerjaan Kita nggak tahu besok gimana Tahun depan kita nggak tahu Hari ini kita masih punya penghasilan Tapi di luar sana itu udah banyak teman-teman yang Ya, tahu sendiri lah ya Sudah banyak yang di lay off dan segala macem gitu kan Hari ini mungkin kita masih bisa Makan nasi Dengan lauk setiap hari Setiap makan malahan Gitu ada lauknya gitu Tapi ke depan kita juga nggak pernah tahu gitu Bahkan ketemu nasi Sehari sekali itu mungkin udah bersyukur banget gitu Yang perlu kita siapin adalah mental kita Terhadap hal-hal yang paling buruk terjadi seperti itu gitu Dan please 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 selalu bersyukur Untuk apa yang kita punya hari ini Karena kita nggak pernah tahu ke depan itu akan seperti apa Kemudian juga kita coba lah berpikir untuk lebih kreatif ya Karena hari ini saya juga seneng banget melihat teman-teman yang Dulunya nggak Nggak apa ya Kayak gengsi jualan segala macem Hari ini ya mau gimana lagi din Akhirnya sadar gitu ya Jadi menurut saya sih Ya udah kalau memang itu harus dilakukan Lakukan gitu loh Yang penting memang tidak melewati batas Yang Apa ya Yang Gak normal Gak normal Masih wajar gitu loh Ngejualnya hal-hal yang wajar Ya Yang tetap sesuai dengan Ajaran masing-masing lah gitu Nah Bu Sesatu berarti kan Yang anjing tangkap adalah Kita harus bisa mandiri Kalau misalnya kita sekarang kerja di perusahaan Kita kan nggak pernah tahu perusahaan kita tuh berdiri sampai kapan Oke sekarang masih stay strong Cuman kan kita nggak tahu ya Sejak pandemi ini juga Ngerasa kayak apapun bisa terjadi Nah berarti Kita tetap harus ada backup ya Financial Entah financial plan Entah kita ada Misalnya oke Kalau misalnya A tutup Kita kenalkan apa Ada tempat yang lain Iya Jadi udah mempersiapkan dari sedinim mungkin Untuk kita bisa mandiri Iya Kalau misalnya pun Nggak ada perusahaan kan mungkin Kalau sekarang ini Yang kejadian adalah Perusahaan Ada lay off Tapi kan masih ada beberapa perusahaan Yang masih menerima Kalau misalnya ke depannya Sama sekali nggak ada yang Terima gitu Terus gimana gitu Berarti kan Kita harus punya kemampuan mungkin Jualannya Nah jualan kan berarti kita harus Mulai belajar untuk Communication skill Persuasif Persuasion Itu berarti juga harus Persiapan dari sekarang ya Pede Itu kan juga yang paling penting Dan sebenarnya sih yang ini semuanya Berbesar hati ya Dengan kondisi yang mungkin tadi Udah terjadi ya Berbesar hati dengan kondisi sekarang gitu Tidak menyalahkan siapa-siapa Tapi lebih ke arah Aku harus ngelakuin apa sekarang Gitu Jadi dengan pemikiran terbuka Tetap mengandalkan Tuhan Dan percaya bahwa apa yang terjadi hari ini Atau yang akan kita hadapi itu Itu semua udah bagian dari rencana Tuhan Gitu Jadi ya Berbesar hati jangan Terus jadi gedumel Akhirnya kamu nggak ngerjain apa-apa Hari semakin jalan terus Perut semakin lapar gitu kan Mencari option Mencari option Option gitu Berarti pintar-pintar lah Mencari option Dan pintar-pintar lah Apa Melihat ke Peluang Peluang yang ada itu seperti apa Sekecil apapun lah Jangan Terlalu Gak mungkin lah aku ngelakuin ini Gila aja aku harus ngelakuin ini Jangan lah Mungkin rezeki kita dari situ Berarti gengsi juga nggak sih? Iya Gitu gengsi juga Apa ya Maksudnya jualan kan Kita mau nggak mau Harus merayu kan Dan nggak egois ya Kalau jualan Bayu dong Maksudnya merayunya itu yang Ya wajar gitu loh Kalau bisa orang udah nggak mau Maksudnya iya Mau dipaksa-paksa juga Ya ampun kita udah 10 tahun temenan Kamu sih nggak follow Hanya karena negara-negara beli ini Tidak-negara Kita udah nggak temenan lagi Unfollow Tapi abis itu follow lagi Beli dong aku punya barang baru Karena IG tempat jualan loh ya Iya bener Makanya Maka dari itu Networking juga Networking gitu Dan hari ini juga Apa ya Jangan berpikir bahwa Ah dia nggak level temenan Aku nggak level temenan sama dia gitu Kita nggak pernah tau loh Iya bener Nggak pernah tau Kadang kita di atas Jadi besok kita yang di bawah Semuanya itu berputar Betul-betul Jadi guys Teteplah be open minded Be kind to everyone Diskusi tuh nggak harus dengan orang yang levelnya lebih tinggi gitu ya Tapi yang aku dapet ya Yang aku dapet itu Kita diskusi dengan siapapun Bahkan kadang dengan satpam Dengan obey gitu ya Mereka punya ide-ide yang sederhana Tapi sebenernya Tapi applicable Iya kayak gitu Dan kamu menghasilkan duit gitu ya Memang mungkin ukuran duitnya tuh Buat mereka besar Buat kita Ya elah dengan gaji Bayangin kalo sekarang kita nggak terima gaji Wah 100 ribu itu juga pasti akan besar banget gitu Bisa buat makan 3 hari Iya bener-bener Jadi Please jangan pernah Apa ya Ngejudge orang bahwa Hanya dari status sosialnya dia Hanya dari pekerjaannya dia gitu Bener-bener Kita diskusi dengan Sama siapapun kita tuh bisa belajar kok Iya Iya Dan Ya aku Maaf ngomong ya Sering Maksudnya setiap Bukan mau pamer atau apa Ya setiap bulan ada Tapi pamer Tapi pamer Tapi cerita Nggak pamer Jadi yang gimana Nggak Setiap bulan pasti ada rezeki yang harus diberikan sama orang lain Ajeng juga pasti lah ada ya di agamanya gitu Dan Saya dengan temen Ada satu temen yang kita sudah memang komitmen Setiap bulan kita harus bisa sisihin Penghasilan yang kita punya Dan itu harus kasih ke orang lain gitu Dan kita kasihnya itu bukan ke orang yang Di sekitar kita Maksudnya di sekitar itu tuh adalah ya Kayak tadi satpam ataupun ob Mereka punya penghasilan gitu Tapi ini bener-bener kita pergi ke kolom jembatan Ke orang-orang manusia kardus gitu Yang kita kasih Ya mungkin cuman makanan ya Dan sesempatnya kita lah ya Kita sempetnya sore Kita sempetnya malem Yaudah kita pergi Untuk dapetin mereka itu Susah banget gitu loh Susah banget gitu Kemana sih mereka ini gitu loh Sampai saya dalam perjalanan tuh bilang Tuhan aku tuh mau ngasih loh Mau ngasih rejeki buat mereka Kok orangnya gak ada Ya tapi kok gak ketemu sama mereka gitu kan Terus temen saya bilang Atau mungkin kawasan disini gak ada kali Temen-temen kita yang seperti itu Gak mungkin lah gitu kan Masa tanjir semua gitu Saya tinggalin bukan komplak orang lain Susah banget gitu ya Nah akhirnya baru ketemu dua orang Dan untuk orang ketiga itu Susah banget gitu Terus sampe Pergi jauh banget Perjauh banget sih Masa sih Sambung kemana tau bu Beneran Ini sampe Pokoknya dari kita kota ini ya Sampai pinggir banget gitu Tapi Begitu kita ketemu Tau gak? Kita tuh ketemu sama satu keluarga Yang mereka itu bawa barang Apa namanya Sampah kayak gitu ya Kamu berbuat baik Kenapa aku susah banget gitu Tapi begitu kita ketemu gitu loh Itu aku senengnya Karena Yeay Langsung gitu Langsung ketemu gitu Nah Yang kayak gitu sih Hal-hal kayak gitu Untuk Apa Berbagi sama orang gitu ya Bahkan kita mau berbuat baik pun Tuhan tuh kasih challenge sama kita gitu Kamu mau ngasih ke siapa gitu kan Ada yang di depan mata padahal dia bisa beli Atau kamu harus cari yang memang sesuai dengan kriteria kamu untuk kasih Oh berarti yang paling buruk adalah di depan mata bukan dimakan sendiri Hahaha Ya Kalau dimakan sendiri banyak ya Jadi itu udah Itu Wah itu parah kalau itu Hahaha Janganlah gitu Tapi Apa ya Tuhan pun men challenge itu gitu Bukan hanya karena Eh kondisimu sekarang kayak gini loh gitu Bahkan kita mau share ke orang lain Berbuat baik pun Tuhan tuh kasih challenge gitu Kamu bisa gak gitu Kamu commit gak dengan kriteria orang Atau kriteria sesama yang mau kamu kasih tuh yang seperti apa gitu Hmm Dan begitu Cari 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 Akhirnya Eh kayaknya itu deh Itu deh Itu tuh susah gak ya Hahaha Ternyata pegang handphone Ternyata Iphone 12 Hahaha Main promak ya promak Hahaha Ternyata mba imbong jempreng Hahaha Hahaha Aduh Gitu sih I see I see Jadi yang kurang disiapin ya memang pasti mental Terus kebesaran hati Ehm Bersyukur Dan kreatif Be open mind Dan jangan pernah malu untuk discuss ke siapapun Tanpa memandang levelnya Nah kadang tuh Ajeng ngerasa kayak Belum-belum udah nutup gitu Maksudnya kan Ya bisa jadi Ada-ada yang kayak gitu gitu Karena itu persepsi ya Persepsi kita Itu Ajeng masih belajar itu Gini Kemarin ada yang bilang ke aku bahwa Kamu gak akan bisa menutup persepsi orang Karena itu ada di kepalanya orang masing-masing kan gitu Tapi kamu bisa merubah Dengan memberitahu Diri kamu sendiri Merubah diri kamu bahwa Untuk menjadi lebih baik gitu Ya dengan begitu kan kamu membuktikan gitu Bahwa yang ada di persepsi orang itu salah gitu Tapi kan ternyata kita juga berpersepsi terhadap orang itu kan gitu Ya harus apa ya Tetep harus open mind sih Jangan yang Iya susahnya kan kalau kita udah punya bayangan sendiri Tentang sesuatu Kayak menurut kita idealnya adalah Kayak gini gitu Misalnya tentang apa sih Tentang project lah Tentang program Tentang misalnya kita mau bawa materi nih Nah menurut kita materi ini yang bagus untuk viewers yang ini Nah terus dapet lah Mungkin masukkan Eh kalau bisa ditambah ini bagus lu Atau ini kayaknya kurang bagus Udah kurang tepat Kita kan biasanya langsung Offensive kan Kayak Kok kurang tepat? Ini aku udah susah-susah loh cari bukunya gitu Cuman Coba kalau misalnya kita gak langsung emosi Coba kalau kita dengerin dulu Ya dengerin dulu Mungkin bisa jadi Oke Itu malah justru lebih bagus Bisa nambah Mungkin Justru Bisa kolaboratif gitu Oke mungkin disini bisa ditambahkan lagi idenya Yes Itu kalau misalnya kita open mind ya Tapi kalau kita langsung offensive kan Ya apa Sononya kasihan Sininya juga gak dapet benefitnya gitu kan Nah Nyambung sama pembicaraan kita Kita tetep butuh orang lain kan Kita diskusi Sahabat Sahabat Itu Gitu ya Jadi Ya Tapi Open mind itu sih Open mind gitu loh Dan si robot ini kan juga gak bisa Diatur tiba-tiba dia open mind terhadap aku gitu kan Gak bisa gitu Jadi ya pekerjaan itu yang mungkin Hari ini mungkin kita gak tau gimana caranya gitu kan Ya tapi Saya sih merasa itu yang mungkin akan dibutuhkan sama orang Untuk discuss Untuk bertukar pikiran dan segala macem Entah itu dia punya pengalaman Entah itu dia masih orang baru Ataupun levelnya berbeda dengan kita Gak masalah Yang jelas Kitanya yang harus open mind Legowo ketika memang orang itu ternyata lebih jago loh dari kita di bidang itu gitu Padahal itu kita merasa kita udah pintar banget disitu Nah 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 itu Itu kalau kita gak Kita mau batu ya Kita sendiri yang rugi Betul Baiklah baiklah Jadi intinya Ada beberapa hal yang sajar pelajarin nih Satu Kita tetep butuh emotional bonding Emotional support gitu Jadi itu gak akan pernah tergantikan oleh robot Berarti kan kita harus punya apa ya Kayak rasa empati gitu kan Betul Itu yang tetep harus ditanamkan sama kita Terus yang kedua Selain tentang emosional Kita juga harus misalnya Kita mau ngomong apa yang Apa yang diperlukan oleh anakku Kita gak menurut cuman ngomong Menurut kita pentingnya ini Atau nilai Atau nilai Tapi Ya dia memang sukanya apa Dia strengthnya dimana Paling bagus dimana Ya itu yang dikuatkan Itu yang kita support Ya Dan dia bahagia dengan Apa yang dia pilih Itu Nah Terus yang ketiga adalah Be open mind Ya Jadi apapun yang terjadi Kalau misalnya pun kita punya Apa kita mau kolaborasi sama orang Ataupun kita misalnya Kita ada project sendiri Dan kita lagi diskusi sama orang Alangkah baiknya kita dengerin dulu Apapun yang diomongin Walaupun kita ngerasa kita tuh udah baca buku Sepuluh Lima puluh Dan orangnya kayaknya tuh gak tau apa-apa Tapi Coba dengerin dulu Siapa tau justru malah bermanfaat buat kita Masuk ke perbenda haraannya kita malah Mantap Yeay Thank you so much Mudina Hari ini keren banget obrolannya Yes Aku juga seneng Yeay Semoga besok Di segmen The New World Kita bisa ketemu lagi Yeay Tapi mungkin dengan topik yang Berbeda Baru-baru lagi Yes 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 Semoga temen-temen juga bisa dapat manfaatnya Ada pelajaran yang bisa Atau kita juga boleh nih buat temen-temen yang mungkin Mau kasih sumbang saran Ya kan Mau pengen bicara apa sih Atau pengen topik pembahasan apa Boleh kali ya Comment please Atau pembicaranya siapa Misalnya kayak gitu Lihat video-video aja yang sebelumnya Nah mungkin temen-temen punya pembicara favorit Boleh kasih komen Aku mungkin Dina Dina Saya mau Dina Dina Gitu ya Sim sim Jangan lupa ya Terus kalo memang ini bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Comment Share Ke temen-temen Semuanya gitu ya Jadi Kita juga Jadilah orang yang bermanfaat Buat orang lain Yeay Thank you so much Terima kasih aja Terima kasih Sampai lagi Bye Mungkin Abis Oke 3 4 3 2 Cek